Dana penyikatan dalam mempelajari ekologi, yang pertama ada individu, individu merupakan makhluk yang berikutnya. Contohnya adalah kebetangan makhluk atau seekor benci. Yang kedua ada populasi, populasi merupakan sebuah orang hidup yang menempat di daerah tertentu, misalnya sebuah orang hidup atau sebuah orang hainan. Yang ketiga ada komunitas, komunitas merupakan kemulan seluruh populasi yang hidup bersama di suatu daerah tertentu. Misalnya dipanggungkan sekolah, yang terdiri akan dikonsumkan, dikonsumkan dengan air, dan dikonsumkan dengan abad. Yang keempat adalah ekosistem. Ekosistem merupakan hasil geraksi antara komunitas yaitu komponen biotik dengan lingkungannya yaitu komponen abiotik. Contohnya ekosistem yang sering ditemui adalah ekosistem sawah, ekosistem danau, dan ekosistem hutan. Yang kelima ada bioma. Bioma merupakan berbagai ekosistem yang terdapat dalam wilayah yang puas serta klim, kondisi, dan sejenis tumbuhan yang khas. Yang keenam, yang terakhir ada bioskorn. Bioskorn merupakan interaksi antara bioma di dunia yang membutuhkan lapisan bumi yang ditempat di malam. Ini adalah jari-jari makanan yang telah kami buat. Jari-jari makanan ini terdiri dari beberapa langkah makanan. Yang pertama yaitu adalah produsen. Produsen bisa juga disebut sebagai maluk hidup. Alkotok artinya bisa memhasilkan makanan sendiri sehingga produsen tidak perlu memakan maluk hidup lain. Contohnya dari yang terima kasih yang kami buat adalah umur. Lalu konsumen satu tergolong adalah kemurian yang murah. Biasanya konsumen satu itu memakan produsen untuk mendapatkan energi atau kemurian hidup. Contohnya dari arah kemangan tadi adalah jaga, celinci, dalang, gulang, dan gusak. Lalu ada konsumen dua. Biasanya konsumen dua tergolong sampai menolak. Yaitu hewan yang memakan konsumen satu. Biasanya dari contoh yang tergolong sampai menolak. Lalu konsumen juga tidak selalu 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 konsumen kucak. Tapi pada wilayah makanan, jaring-jaring makanan ini termasuk awan ditaringkan kucak. Contohnya dari yang telah kami buat dari kata-kata tadi adalah buaya, harimau, gulung tulang, dan gusak. Lalu ada decomposer atau pengurai. Decomposer atau pengurai adalah hewan yang memasakkan sisa semuanya. Dari sisa-sisa makanan yang telah kami buat dari 2009, contohnya adalah dari kata-kata tadi adalah rindamun. Ini adalah alasan mengapa bisa terjadinya penyusupas saling makan, memakan. Alasannya adalah sangat banyak, yaitu misalnya yang pertama. Rumput dimakan oleh zebra, karena hewan tersebut adalah hewan herbivora yang hanya memakan permohonan. Lalu yang kedua, rumput juga dimakan oleh pelinci, karena hewan tersebut termasuk hewan herbivora. Rumput juga dimakan oleh galang, karena hewan ini merupakan hewan herbivora juga. Rumput dimakan oleh ulat, karena makanan yang dilupakan oleh ulat adalah permohonan. Rumput dimakan oleh rumput, karena rumput adalah hewan yang hanya dapat memakan tumbuhan. Zebra dimakan oleh buaya, karena saat zebra sudah minum di tepi yang sungai, mendapat buaya yang sedang memasak zebra. Jadi saat zebra minum di sungai, buaya bisa langsung menyerang secara dibat-bata. Lalu zebra juga mendapat dimakan oleh haina, karena haina adalah hewan panikola yang memiliki tenaga kebesar daripada zebra, sehingga haina dapat tumbuh dan memaksa juga. Juga haina juga berburu secara berkongkok. Lalu pelinci dimakan oleh ajulia, karena ukurannya antara pelinci dan ajulia yang berganti jauh. Lalu pelinci dimakan oleh haina, karena haina satu kebesar dan lebih besar daripada pelinci. Pelinci dimakan oleh harimau, karena harimau adalah hewan berkumpulan lebih besar yang memakan hewan-hewan yang lebih kecil. Lalu belalang dimakan oleh ayam kampung, karena ayam kampung adalah hewan panikola, yang salah satu makanannya adalah berkumpulan. Ular dimakan oleh ayam kampung, karena ayam kampung memakan sara yang berkumpulan lebih kecil. Ayam kampung dimakan oleh burungan sawah, karena ular sawah adalah hewan panikola, yang memiliki kuatuan memaksa yang sangat kecil. Ayam kampung dimakan oleh burungan, karena saat ayam kampung sedang makan, atau melakukan aktivitas, burungan akan memaksanya dari udara. Ular sawah dimakan oleh haina, karena haina adalah kawan-kawan di kota yang lebih kuat daripada rusah tersebut. Ular sawah dimakan oleh haina, karena sina adalah hewan panikola dan memiliki kuatuan lebih besar daripada rusah. Ular sawah dimakan oleh burungan, karena burungan akan mencumpulan pula-pula sawah yang sedang merata dari udara. Selanjutnya adalah hiena dimakan oleh sina, karena ukuran tubuhnya yang lebih besar daripada hiena. Anjing biar dimakan oleh harimau, karena harimau memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada anjing biar. Anjing biar dimakan oleh buaya, karena saat anjing biar ingin minum, di tepian disini, disana ada buaya yang tidak merosak acing biar. Setelah mati, buaya, harimau memiliki kelam, dan sina yang mengambang sehewan-hewan malingnya, akan menggurahkan oleh ekomposer atau pemurahan, yaitu joklat. Yang adalah sikus materi terjadi dalam masas makan-makan ini. Materi pada awalnya berupa bahan yang organik. Produsen mengubahnya menjadi bahan organik, sehingga dapat dimanfaatkan oleh identitas dikot, dan dimulaikan oleh ekomposer menjadi bahan yang organik. Bahan yang organik ini akan dimanfaatkan kembali oleh komisar pendidikan dan seterusnya. Selanjutnya adalah, kita akan membahas tentang transfer energi. Transfer energi biasanya dimanfaatkan untuk binatang, untuk hewan, atau lombong-lombong hidup, sebagai kebuatan dalam beraktifitas, dan menjaga kemurungan dan kemurutan hidup. Yang paling besar mendapatkan energi adalah produsen, yaitu tumbuhan hijau. Karena dari cahaya matahari, 100% dari energinya langsung dimiliki oleh tumbuhan hijau. Sedangkan konsumen satu yang memakan produsen hanya mendapatkan lebih sedikit energi, yaitu sekitar 25%. Dan konsumen dua yang memakan konsumen satu lebih sedikit lagi, mendapatkan 15%. Dan konsumen tiga adalah yang paling sedikit, yaitu mendapatkan sekitar 20% energi dari konsumen dua. Sedangkan ekomposer hanya sebagai produsen. Keluar dari video ini adalah, peristiwa makan-pemakan dapat saling terjadi dimanapun. Peristiwa saling makan-pemakan dapat dipelakai dari beberapa hal tersebut. Satu, dari ukuran. Misalnya, urat sawah dapat memakan minat. Jika urat tersebut jauh lebih besar ukurannya. Lalu yang kedua adalah teknik dalam memaksa. Misalnya, boya dapat memakan sebuah minatan yang ada di sini. Karena boya pergi ke teknik memaksa yang luar biasa. Lalu yang ketiga adalah, coba ke mana? Misalnya, haina dapat memakan singa atau membunuh singa. Karena haina biasanya lebih berkompok, sedangkan singa biasanya sendiri-sendiri. Kita kesimpulan dari video ini. Terima kasih telah menonton!